Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo tenaman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview modbus terbaru yaitu adalah modbus rosalia indah yang menggunakan bodi jadbus 2 sd ya Nah untuk mod yang kita gunakan ini dari ACK Farm yang statusnya itu adalah free dan untuk liverynya ini dari Mas Fadizal liverynya ini free ya free di grup member ACK Farm ya temen-temen Nah buat temen-temen yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke temen-temen disini kita menggunakan busit versi 3.3.1 ya jadi sudah menggunakan yang terbaru jadi seperti inilah untuk unitnya Hai dan untuk update-nya seperti ini ya ya kayaknya update untuk bugnya saja ya jadi mungkin babak seperti hujan atau transmisi yang lainnya itu sudah diperbaiki oleh di maleo temen-temen Oke untuk unitnya seperti ini ini cakep banget ya untuk unit Rosalia indah Hai kalau nggak salah Rosalia indah itu Yus semua unitnya ini ya liverynya seperti ini temen-temen jadi ada kamuflase dari double dekernya gitu ya tuh cakep loh ini Hai untuk bagian depan disini ada jadbus 2 sd ya yang kelihatan sangat ya minimalis ini lalu dibawahnya ada topinya eksekutif plus ya ini kelasnya eksekutif lalu dibawahnya ada Rosalia indah dan juga disini di logo belakang sekania ini ada ini ya logo Rosalia indah indahnya temen-temen jadi ditimpa oleh logo laku ini ya logo skania karena laksana kalau kita bergeser ke bagian samping di sini ada Rosalia indah di bagian bodi lalu ada milenial bus full tol trans jawa Hai lalu dibawahnya ada antar kota antar provinsi ya untuk liverynya ini keren banget seperti di bagian tiketnya ya jadi seperti itu kalau ada di kacanya di sini cukup simpel ya ada bologis enak ngebis cakep ini Hai dan seperti inilah untuk bagian belakangnya ya apa ya tiket reservasi dari Rosin ya kalau ada nama PT dan juga PO nya temen-temen Hai Oke kita lihat untuk interiornya seperti apa nah interiornya seperti ini ya karena ini sudah memasuki malam hari jadi gelap ya Hai tuh cakep loh ini Hai keren ya coba kita langsung jalan-jalan apakah stabil ya karena di busit versi tiga sebelumnya itu for close ya punya saya itu jadi kadang keluar-keluar sendiri gitu tanaman terus hujannya itu ngebak ya kayak tembus ke interior dan temen-temen jadi ya kurang nyaman lah ya dan seperti ini tuh cakep ya Hai untuk lampu interiornya juga nyaman buat dihidupkan terus ya waduh ini tanya problem sebentar-bentar-bentar kita harus cari tempat ini celah ya biar bisa putar balik ini oke sepertinya disini bisa renangnya waduh ini ya tadi jangan-jangan nabrak karena kalau nabrak itu penyap temen Aduh padahal Hai wah Hai nabrak ya temen-temen padahal ini jarak rumah ini masih jauh ya namun nabrak ya wih panahnya nutup jalan walaupun ini busitnya sudah versi tiga poin tiga ya namun ya bug traffic ini masih tetap ada ya tengah kayak bug traffic apa ya istilahnya itu trafiknya random gitu ya nabrak mending trafiknya tempat itu dibuat ini ya jangan berhenti langsung di tempat gitu ya karena bikin macet teman-teman Hai selain bikin macet juga gimana ya kadangkan menghalangi dari ini ya laju player ya mending mungkin itu tanaman apa waduh ini kita ngomong jadi kurang fokus ya ini ini drivernya agak ini Hai gak ngantep karena kita sambil ngomong ya Hai nah jadi mending itu trafiknya kalau misalnya nge crash atau nabrak itu mending trafiknya ngilang ngomong aja ya Kak diet S2 untuk trafiknya itu mendorin dirinya sendiri gitu ya misal mundur bisa maju gitu ya karena trafik dibuat ini kadang random teman-teman Hai jadi sering bikin macet ya macetnya itu bukan macet ngelag itu enggak namun ya macet macet kendaraan biasa gitu ya nggak bisa jalan gitu temen-temen semoga saja next update bisa di-update lagi ya terutama untuk kendaraannya ini kalau di-update itu lebih cakep ya kalau bisa lebih awal untuk update-an jadi biar mod-mod yang mungkin hadir nanti itu ini ya enggak perlu update lah kita ini Hai tuh jadi keren ya ini Hai ini untuk gameplaynya lancar ya dan saya lihat itu kemarin untuk hasil perekam perekamannya juga lumayan lancar walaupun entah ya berapa fps kayaknya enggak sampai 50 deh atau tiga puluhan lah ya yang penting itu lancar dulu tentangnya kalau masalah fps semut atau enggaknya ya tergantung temen-temen Oh ya bagi temen-temen ada yang tanya ya kemarin atau kapan gitu ya settingannya gimana gitu Hai kok bisa ini ya Nah untuk settingannya saya seperti ini ya jarak kalau pandang cukup saja dekat lalu untuk bayangan ini sebenarnya enggak perlu detail-detail ya kecuali kalian untuk screenshot ya Hai untuk tekstur saya terbaikan dan lainnya seperti ini ya 60 fps trafiknya ya seterhana rendah jam biar enggak ini ya kalau kebanyakan suka nabrak atau bikin macet ya karena saya ini buat ngonten untuk busitnya ya bukan buat yang lainnya dan ini untuk apa ya setup dari mod ini tuh gimana ya saya excited gitu temen-temen karena modnya walaupun enggak terlalu kenceng ya namun pas gitu ya bisa ngimbangin dari laju trafik ini menurut saya mau terkeren ya dari ACK Farm terkerennya itu selain dia detail itu ini ya untuk settingannya saya suka sekali ini settingannya pas ya jadi enggak terlalu kenceng juga enggak terlalu pelan Hai suspensinya juga mantap tuh mentul juga walaupun mentul enggak terlalu limbung Hai jadi pas ya tuh cakep loh ini Hai next kita akan coba ini ya rute semenyuwangi yang map krikilan itu ya Hai itu kayaknya keren tangan Hai jadi kita berhenti di sini aja sekaligus untuk menjadi pada video perjalanan kali ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir ini kok bisa terangnya pada enggak ada lampunya ini Hai oh eh agak lucu ini Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salvation Terima kasih.